Yang membaca Al-Quran nanti akan tertolong Ini penting sekali Maka Untuk bisa membaca Al-Quran Harus belajar membaca Al-Quran Di saat itu Memang tidak ada lagi pertolongan Kecuali pertolongan-pertolongan sesuatu Yang memang sudah disebutkan oleh Allah Termasuk bacaan Al-Quran kita nanti Itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita Di hari kiamat Yang mempercepat langkah kita Di badan mahsyar Yang menjadikan berkurangnya panas Bahkan hilangnya panas Keadaan badan mahsyar Dan menjadikan beratnya Beratnya timbangan amal kita Dan bisa menghantarkan kita Sampai ketelaga khusus bagi Nabi Adalah bacaan Al-Quran Maka berbanyaklah membaca Al-Quran Dan jangan lewat hari Kecuali Al-Quran sudah kita baca Kita baca Sampai satu lembar, dua lembar Apalagi satu juz Langkah banyaknya orang Yang setiap hari Tidak pernah lepas Dia membaca Korannya Atau majalahnya Apalagi akhir zaman ini Membaca Wa-nya Allah Kenapa Al-Quran ditinggalkan? Itu godaan Memang Begitulah setan Menggoda dengan halus Kayaknya harus berjanji deh Semuanya sebelum aku Baca Wa Aku baru baca Al-Quran Satu lembar deh Jangan dibuka dulu HP-nya Sebelum saya baca Al-Quran Karena ini godaan besar Apalagi kalau sudah punya 16 grup Satu grup itu ada 16 pesan Itu satu pesan itu Dua menit Kali ke 16 Setengah jam Satu grup Grup yang kedua Masya Allah Hebat Setan Dah saat menggoda Al-Quran sudah tidak ada di hati Al-Quran tidak menjadi Kesenangan lagi Di dalam membacanya Indahnya membaca Al-Quran Faham Tidak faham Kita mendapatkan pahala Berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain Kalau tidak faham Tidak ada faedahnya Tapi Al-Quran Bagi siapapun yang tidak faham Artinya pun mendapatkan pahala Dan pahala membaca Al-Quran Tidak seperti pahala membaca apapun Sadar InsyaAllah ya Sadar Wa-nya dikurangi Sebelum tidur Setelah bangun tidur Artinya kita harus punya waktu Khusus untuk Al-Quran Wa-niin Nawas ibn Sam'an Dari Sayyidina Nawas ibn Sam'an Radhi Allah Ta'ala Kala bila berkata Samiktu Rasulullah Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Yaqulu bersabda Yukta yawm al-qiyamati bil-Qur'ani Wa ahlihi Nanti didatang ke hari kuyamat Ahli-ahli Qur'an Dengan bacaan Al-Qur'annya Yang tidak lain adalah pahala-pahalanya Bacaan Al-Qur'annya akan didatangkan Yaitu Al-ladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya Yang mereka lakukan Dari bacaan-bacaan Mereka yang mengamalkan Al-Qur'an Yang membaca Al-Qur'an di dunia Surat Baqarah datang Jangan bertanya seperti apa Al-Qur'an adalah kalamullah Seperti kalau dikatakan Allah datang Jangan bertanya Karena kalamullah Al-Qur'an Kalamullah Tanpa suara Tanpa kata-kata Tidak ada yang mana dahulu Manding belakang Akan tapi kalamullah Itu Maktubun Maktubun Tertulis Fisutur Di lembaran-lembaran Mushaf ini Mahfudun Fisutur Dihafal oleh hatinya Manusia Jadi yang kita ucapkan Bismillah Ini kalamullah Tapi kalamullah Itu adalah Sifat Sifat yang ada pada Allah Yang ditulis Sini Ditulis Tapi kalamullah Kita kembalikan adalah Sifat Allah Dahulu dan dahulu Kita tidak bicara tentang Cetakan Al-Qur'an ini Kita bicara tentang kalamullah Ini sedikit masalah akidah Bahwasanya Kalam ini Kalamullah Makanya kalamullah Mungkin membuat Untuk mempermudah Pemahaman begini saja Suatu ketika Mungkin kita mendengar Satu Perkataan dari Seorang Hadis saja Misalnya Innamal amalu bin niat Ini omongan siapa? Rasul Allah Omongan Rasulullah Tapi yang mengucapkan Lesan saya Dikembalikan kepada Asal Pembicaraan ini Cuman kita bicara Kalau innamal amalu biniat Adalah Kalam yang terdiri Dari suara Dan huruf ini Diucapkan Nabi Kalau kamu Allah Tidak Tapi bisa Diucapkan oleh Lesan Itu kalam Allah Baik Kemudian akan datang Ada pun datangnya Jangan bertanya Yang jelas Yang jelas nanti akan datang Dan ahli Al-Quran Datang surat Al-Baqarah Datang Wa'ala Imran Surat Al-Baqarah Akan membela Di saat dalam Hisab-hisab Al-Quran tersebut datang Untuk meringankan hisab Kalau begini Kalau begini loh Pembela deh Kalau dalam sebuah hukum Apa namanya Dalam Kalau punya masalah Yang harus ada Hubungannya dengan Pengadilan Dan sebagainya Pembela itu Yang membela Jadi kalau kita Mau dipojokkan Nanti membela ini Begitu juga Nanti di akhirat Di saat ada hisab Di saat hal-hal Yang memberatkan Di sana Al-Quran datang Akan membela A'ala suhibi An suhibihim Membela orang Yang sering membacanya Dahulu Rawatul Muslim Hadis Dilihatkan oleh Muslim Wa'an Uthman bin Affan Dilihatkan dari Sayyidina Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala Anhu Kala berkata Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah bersabda Khairukum Menta'allama Al-Quran Wa'allamah Sebaik baik kalian Adalah yang belajar Al-Quran Kemudian mengajarkan Orang lain Al-Quran Bagaimana tidak Sebaik-baik Mengajarkan Kalamullah Sebaik-baik Kalam adalah Kalamullah Dan di dalam Al-Quran Adalah sumber Segala ilmu Segala ilmu Ada di dalam Al-Quran Maka mengajarkan Al-Quran ini Keutamaan Keutamanya besar Sebaik-baik Yang mengatakan Sebaik-baik Adalah Bakinda Nabi S.A.W Khairukum Sebaik-baik Kalian adalah Menta'allama Al-Quran Belajar dulu Al-Quran Ada pun Penjabaran Belajar Al-Quran Nanti ada dua Belajar Mengucapkan Lafatnya Itu termasuk Belajar Kemudian Yang kedua Adalah Belajar Memahami Isinya Makna Tadabur Ada orang Yang langsung Mengambil dua Belajar Membacanya Kemudian Belajar Memahaminya Ada orang Yang hanya Belajar Membacanya Saja Ada orang Hanya Belajar Membacanya Saja Tapi Belum Sempat Lebih Jauh Mendalami Itu Sudah Mendapatkan Keutamaan Karena Sekali lagi Kami Sampaikan Bahwa Dikatakan Para Ulama Bahwasannya Membaca Al-Quran Dan Nabi Sendiri Juga Mengucapkan Membaca Saja Itu Sudah Dapat Pahala Faham Atau Tidak Faham Maka Jangan Sampai Nanti Beralasan Aku Membaca Al-Quran Malas Kenapa Aku Tidak Faham Oh Tidak Membacanya Al-Quran Biarpun Tanpa Faham Ada Pahalanya Dihadapan Allah Hadis Cifat Kalimah Bukhari Dan Muslim Siti Aisyah Berserita Rasulullah Rasulullah Bersabda Dia Yang Membaca Al-Quran Dia Memang Pandai Membacanya Tahsin Tartilnya Hebat Bagus Bacaannya Mengerti Al-Quran Itu Bersama Malaikat 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 Termulya Yang Menghantarkan Wahyu Maksudnya Tingkatnya Tinggi Karena Urusannya Dengan Wahyu Maka Dia Sama Seperti Malaikat Keutamaannya Seperti Malaikat Pembawa Wahyu Al-Quran Yang Bagus Yang Selalu Berbuat Baik Tidak Pernah Bermaksiat Artinya Pembaca Al-Quran Dan Benar Bacaannya Baik Ini Punya Pangkat Tinggi Mulia Seperti Itu Itu Yang Pinter Bacaannya Tapi Itu Ibu Yang Belajar Al-Quran Sudah Umur Habis Pension Baru Belajar Tashili Ikra Umi Bagaimana Ini Ibu Ibu Begini Yang Bacaannya Belepotan Sudah Pension Langsung Belajar Al-Quran Bagaimana Ini Kita Punya Nabi Penuh Kasih Dengar Jangan Ragu Yang Bacaannya Belepotan Yang Bacaannya Belepotan Jangan Ragu Jangan Dengerin Langsung Matah Hadisnya Masih Ada Lanjutannya Makanya Kalau Ngaji Yang Sempurna Apa Kata Nabi Yang Membaca Al-Quran Belipotan Berat 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 Tidak Bisa Dicontohin Berat Itulah Yang Habis Pensiun Baru Belajar Itu Anaknya Itu Belajar Ikra Atau Belajar Tashili Dua Minggu Beres Ibunya Lebih Hebat Satu Tahun Tidak Beres Beres Bagaimana Dengan Orang Semacam Ini Jangan Ragu Kata Bikinan Nabi Dan Bacaannya Itu Berat Susah Lahu Ajrani Mendapatkan Dua Pahala Pahalanya Membaca Al-Quran Utuh Dan Pahalanya Capek Makanya Jangan Ragu Biarpun Bacaannya Masih Baru Bisa Mat Belum Bener Haknya Masih Ini Belum Haknya Fak Sunda Ya Ada Apa Haknya Hak Jawa Hak Jawa Kan Jadi Kekaf Sudahlah Memang Bisa Begitu Yang Tidak Boleh Adalah Sudah Pinter Bacanya Disalah Salah Dosa Tapi Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Memang Masih Belajar Bisa Begitu Dapat Dua Pahala Jangan Ragu Ya Sedikit Jauh Jauh Dari Ustaz Tajwit Bapaknya Kalau Waktu Dengarkan Jangan Kedengaran Ustaz Tajwit Yang Gak Punya Ilmu Nanti Dimara Ini Ibu Baca Quran Salah Semuanya Nanti Dikituin Kalau Bacaan Kita Seperti Harus Seperti Abdul Basit Abdus Samad Semuanya Gak Bisa Baca Al-Quran Setelah Itu Seperti Ustaz Harus Seperti Ustaz Muammar Atau Seperti Mat Ini Gak Bisa Ketemu Nanti Itu Bacaan Puas Tinggi Jadi Bagi Siapapun Yang Bacaan Al-Quran Masih Pas Pas Jangan Ragu Dan Para Ustaz Tajwit Jangan Dipatahkan Semangat Ibu Ibu Itu Ya Memang Misalnya Begitu Apakah Di Indonesia Kan Ada Beda Beda Sin 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 Satu Sin Sin Sop Ada Gita Nah Ini Membedakan Ini kan Perlu Waktu Bagi yang baru Belajar Tapi Yang Gak Boleh Adalah Main Main Sama Tidak Mau Belajar Selagi Seorang Ibu Yang Sempoh Itu Bapak Yang Sempoh Itu Masih Mau Belajar Biarpun Salah Salah Dimaafkan Beruat Bacanya Maka Jangan Raku Baca Al-Quran Indah Membaca Al-Quran Dapat Dua Bahala Bahala Capeknya Betul Keringatan Baca Itu Apalagi Disampingnya Satajut Wuduh Dimarai Saya Nantinya Keringatnya Tambah Banyak Dapat Bahala Yang Tidak Boleh Main Membaca Al-Quran Kalau Salah Bukan Salah Kurang Mat Ini Dengan Tidak Disengaja Karena Kemampuannya Seperti Itu Maka Dia Mendapatkan Bahala Dengan Catatan Tetap Harus Memperbaiki Bacanya Mengambil Guru Yang Bisa Menuntunnya Mentalkinnya Untuk Membaca Lebih Benar Lagi Lebih